PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 Dan dia bisa menyebar oleh angin dan cacaran air hujan. Dan bisa menyebabkan penularan pada tanaman durian yang kita tanam di sekitarannya. Oke, jadi jarak tanam juga pengaruh. Terus kelembaban cuaca juga pengaruh. Lingkungan yang tidak ramah, tidak bersih juga pengaruh. Bagiannya mana? Jamur umpas. Nah, jamur umpas itu biasanya jamur umpas bisa menyerang batang juga. Dan ciri-cirinya adalah merah jambu. Kalau sudah parah itu berwarna coklat-coklatan. Mulai dari akar, bisa diserang. Karena sama adalah penyebabnya juga lingkungan. Terus penyakit bercak daun pada tanaman durian. Bercak daun juga sama juga pengaruh faktor alam, cuaca, dan lingkungan juga. Kalau disebut dengan faktor fisiologis. Itu karena cendawan. Sebuah cendawan dari jamur. Yang bisa menyebabkan bercaknya pada daun tanaman durian. Nah, maka dari itu. Kita lakukan secara kultur mekanis kimiawi. Dengan melakukan fungisida pada tanaman durian. Agar tanaman durian di sini. Paling tidak. Tidak terpapar oleh penyakit seperti itu. Dan melakukan pembersihan pada gulma di sekitarannya. Atau melakukan sanitasi, penyiangan, dan drenasi yang juga kita harus perbaiki. Karena ini tanah lereng. Makanya di depannya itu banyak rumput. Karena sayang saja saya tidak bersihkan. Karena itu tebing. Belum saya bersihkan dulu karena itu tebing. Kemudian kalau ini sudah adaptif. Lebih daripada 3 tahun. Baru itu akan saya bersihkan. Karena ini bisa menahan tanah di sini. Jadi, untuk menghindari antisipasi dalam longsornya. Suatu tanah. Ini tanaman durian musangking. Barusan sudah saya melakukan penyemprotan pungi. Atau secara teknik kultur kimiawi. Yang kita lakukan pada tanaman durian di sini. Agar tidak mudah disebabkan oleh jamur. Nah, kalau kena jamur rumpas. Kalau rantingnya itu sudah terpapar. Biasanya itu sahabat bisa melakukan pemangkasan. Ya, maksud pemangkasan. Karena jamur rumpas itu sendiri. Bisa menyerap di dalam sel-sel tanaman batang durian yang kita tanam. Baik, akan saya lanjut ke tanaman durian yang usia 2 tahun. Nah, ini dia tanaman durian musangking usia 2 tahun. Barusan, ya, sudah ini, apa namanya, pemutusan ranting-ranting pada tanaman durian yang sudah terpapar oleh jamur. Karena kalau kita tidak melakukan eradikasi pada ranting yang sudah terpapar oleh jamur. Maka akan mudah menyerang ranting tanaman durian di sekitarannya. Atau tanaman ranting yang lainnya. Atau dahan-dahan batang-batang primer yang lainnya. Makanya kita lakukan sanitas. Dan pemangkasan pada ranting tanaman durian. Oke. Dan gulmar di sekitarannya usahakan dibersihkan seperti ini. Contohnya. Karena kalau sudah seusia seperti ini kan sayang. Karena penyakit jamur rumpas itu tidak pilih bulu. Tidak pandang bulu bisa menyerang tanaman durian baik muda maupun tua. Begitu sahabat. Dan sahabat bisa melakukan fungisida seperti saya ini. Melalui kultur teknis secara kimiawi. Setidaknya mencegah daripada serangan jamur itu sendiri. Oke, paham ya. Dan mudah-mudahan tanaman durian saya di sini semakin sehat. Dikenakan batang, ranting, dahan. Agar jamurnya kabur. Saya pindah posisi sebelah sini. Kenapa saya terus melakukan penyemprotan? Karena barusan itu ranting di bawahnya itu sudah terbapak. Dan jika terserang oleh penyakit bercak daun atau jamur. Sahabat bisa melakukan pemangkasan. Dahan paling bawah setidaknya 30 cm. Dari permukaan tanaman durian kita di sini. Agar tidak mudahnya terserang oleh jamur ketika ceceran air hujan turun. Begitu ya. Dan untuk interval penyemprotan bisa dilakukan sekitar 2 minggu 1 kali saja. Sahabat boleh melakukannya. Untuk interval penyemprotan kan kemarin juga ada yang bertanya. Untuk interval penyemprotan biasanya om berapa? Minggu 1 kali. Ya. Kemudian saya jawab untuk interval penyemprotan. Yang ideal. Lakukanlah penyemprotan sekitar 2 minggu 1 kali. Dengan pengisidak. Itu jamur sangat berbahaya sekali. Dibanding dengan. Serangga-serangga yang lainnya ya. Serangga cuma merusak daun saja. Tapi kalau jamur itu bisa mematikan. Keringnya mulai diawali ke jalannya. Keringnya pada ranting tanaman dulian. Lalu tiba-tiba mati. Salah satu rantingnya. Dan bisa menyebabkan kematian pada ranting tanaman dulian. Kita yang lainnya. Dan bakal dari itu. Sebelum kita melu. Apa namanya. Terserang oleh penyakit seperti itu. Terus lakukanlah pembersihan, penyiangan. Hindari kelembapan yang berlebihan. Contohnya seperti genangan air. Banyaknya rumput kulmaliar di sekitar permukaannya. Lalu kita dibiarkan begitu saja. Pada saat musim hujan tiba. Jadi justru kalau saya musim hujan itu dibersihkan ya. Kebalikannya kalau musim kemarau tidak begitu. Sekeras itu saya membersihkan. Fokus di sekitarannya. Kenapa? Kalau musim kemarau itu kita fokus ke penyiraman saja. Kalau usia tanaman, usia di bawah 3 tahun. Nah, jadi ini usia tanaman di bawah 3 tahun. Seperti ini. Butuh fisiknya kulat, besar ya. Musangki ini sangat adaptif sekali. Karena cuacanya apa? Cuaca. Penetrasi sinar mataharinya sangat cukup. Untuk kebutuhan tanaman durian saya di sini. Baik durian musangki, matahari, bawor. Apapun itu tanaman parietas duriannya. Yang penting selalu cukup. Kebutuhan sinar mataharinya. Terpeduli mau tumpang sari dengan apapun. Yang penting penetrasi sinar matahari yang dia butuhkan itu sangat cukup. Dan tidak terhalang oleh suatu apapun. Karena kalau terhalang dengan tanaman yang di sekitarannya itu. Akan mengakibatkan embun jelaga menempel pada laun tanaman durian di sini. Embun jelaga itu tidak seberapa mengganggu. Cuma menghambat. Menghambat proses fotosintesisnya pada tanaman durian. Kita di sini khususnya untuk tanaman durian di masa pertumbuhan. Baik jelas. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya memaafkan kita sharing saja di sini. Bukan maksud untuk menggeru siapapun. Dan jika ingin ada yang bertanya saya akan bertanya. Dan jika ingin ada yang menambahkan. Masukkan silahkan. Tulis juga di kolom komentar. Insya Allah akan saya pelajari juga. Karena saya terima masukannya itu. Tanpa suatu masalah apapun. Bagi saya. Karena malu bertanya saat di jalan. Tidak mau saling berbagi. Itu namanya. Tidak mau beramal. Dan diri kita merasa pintar. Karena manusia tidak ada yang pintar. Apalagi sempurna. Setiap manusia pasti memiliki banyak kekurangan. Dari bandingkan dengan kelebihan. Mohon maaf. Atas segala kekurangannya. Dan mohon maaf juga. Bukan untuk maksud menggeru siapapun. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Kritik saran membangun. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih banyak. Bagi yang sudah menyaksikan. Video saya ini. Dan jika berempat. Silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Dantang seputaran tanaman durian. Pemupukan, perawatan, dan pemeliharaan. Terima kasih. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.